Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang PKG dan PKKS melalui PMM Atau pengelolaan kinerja guru dan pengelolaan kinerja kepala sekolah Melalui platform Merdeka Mengajar Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial mudah bagaimana cara membuat SKP Mari menuju ke TKP Untuk menyusun SKP melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM Silahkan dibuka browser Dalam hal ini kita bisa menggunakan Google Chrome Setelah dibuka Google Chrome Maka ketiklah di bilah alamat PMM Kemudian enter saja Maka muncul di paling atas web PMM Kemudian klik Nah, saya sudah login di PMM Jadi saya tidak perlu login lagi Bagi Anda nanti yang belum login silahkan login seperti biasa Login di PMM Nah, setelah kita login Cari saja menu pengelolaan kinerja Seperti ini ya Kemudian klik saja menu itu Kemudian klik tetap di sini Nah, di sini masih masa percobaan ya Belum masuk ke 2024 Ini baru tahun 2023 Dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember Ini karena percobaan ya Tahunya masih tahun 2023 Kemudian coba sekarang Nah, setelah itu Klik lengkapi diri Pilih jenjang Misalkan ahli pertama Kemudian klik simpan Kemudian data sudah selesai Data sudah benar Perhatikan setelah kita berhasil mengisi data Perhatikan di sini ada lima tahapan untuk membuat rencana hasil kerja Yaitu yang dimulai dengan praktek pembelajaran Yang kedua Pengembangan kepotensi Yang ketiga adalah tugas tambahan Yang keempat adalah perilaku kerja Yang kelima adalah rangkuman Perhatikan pula bahwa Ini karena masih dalam tahap percobaan Maka periodenya adalah Juli sampai dengan Desember 2023 Nanti kalau sudah masuk pada tahun 2024 Maka nanti ini tentu akan berubah Mulai 1 Januari sampai dengan Juni 2023 Oke, dari lima tahapan ini kita mulai dengan praktek pembelajaran Di sini ada 8 pilihan indikator yang bisa Anda pilih Mulai dari dimensi manajemen kelas Atau penerapan disiplin positif Ke teraturan suasana kelas Sampai dengan yang terakhir Instruksi yang adaptif Nah, misal kita pilih yang penerapan disiplin positif ya Kemudian klik ini ke pengembangan kompetensi Klik saja Perhatikan pada tahap atau langkah penggembangan kompetensi ini Guru atau kepala sekolah itu diharapkan memenuhi 32 poin Perhatikan yang ini ya Ini 32 poin Nah, 32 poin ini itu bisa kita pilih ya Ini RHK atau Rencana Hasil Kerja Nomor 1 kita pilih Misalkan di sini ada 18 pilihan ya Ada 18 pilihan Mulai dari meningkatnya kompetensi Melalui peran sebagai partisipan seminar Jadi ikut seminar itu juga dapat poin Poin yang 4 Misalkan kita ikut seminar ya Kemudian klik tambah Nah, kekurangannya 28 poin Kemudian yang kedua Kita pilih apa? Kita coba tadi seminar ya Nah, sekarang kita coba Misalkan mengikuti peran sebagai peserta Berbagi praktek baik Kita pilih Kemudian kita tambahkan Nah, ini masih kurang 24 poin Sekarang yang ketiga Misalkan ya Yang ketiga Misalkan Meningkatnya kompetensi Melalui peran sebagai penalahah Cerita praktek baik Yang dihasilkan oleh guru Atau kepala sekolah Ini kita klik misalkan ya Kemudian tambahkan Ini sampai 32 poin ya Yang keempat Nah, ini hanya contoh saja ya Misalkan saya pilih Yang ini ya Nah Kemudian kita tambahkan Kita lihat masih berapa Masih 6 ya Oke, saya cari Yang 6 lagi ya Boleh juga lebih ya Misalkan saya cari Yang ikut pelatihan ya Ikut pelatihan Ada yang ikut pelatihan Ada yang lainnya ya Nah, ini pelatihan ya Meningkatnya kompetensi Melalui peran sebagai peserta Pelatihan Atau pembimbingan teknis Yang memperoleh sertifikat Oke Saya tambahkan Oh, sudah Sudah 34 ya Sudah tambahkan lagi Nah, kalau sudah 34 Ini sudah hijau ya Berarti sudah lewat Dari 32 Maka setelah lewat Maka klik ke tugas tambahan Berarti kan klik tugas Tambahan Nah, tugas tambahan ini Ada beberapa Opsi tergantung Tugas tambahan yang kita Emban Misalkan di sini Sebagai Pembina OSIS ya Ada juga ini Sebagai wakil Kepala Satuan Pendidikan Nah, misalkan Kita sebagai Pembina OSIS ya Atau misalkan Sebagai wakil Kepala sekolah Nah, kemudian Kalau misalkan Ini cukup Satu Ya, satu saja Kalau misalkan kita Mendapat tugas tambahan Yang lain Misalkan Ya, ya klik tambah Andaikan mendapat Tugas tambahan Yang lain ya Maka Ini sebagai Kepala Satuan Pendidikan Mungkin mendapat Tugas tambahan Yang lain Misalkan Juga Merangkap Sebagai wali kelas Ini contoh saja Ini hanya contoh saja Nah, kalau sudah Maka Klik ke Perilaku Kerja Klik ke Perilaku kerja Nah, perilaku kerja ini Ini adalah Karakter Atau Sikap Yang harus kita wujudkan Mulai dari Berorientasi Pelayanan Yang kedua Akuntabel Berikutnya Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Ada tujuh aspek Yang kalau disingkat Menjadi Berakhlak Oke, mulai dari Ber Atau Berorientasi Pelayanan Di sini ada Pilihan ya Ada pilihan Misalkan kita Bersifat Ramah Ini ada Beberapa yang memahami Kebutuhan Peserta didik Bersifat Ramah Misalkan kita Bersifat Ramah Ya, kemudian kita pilih Kita pilih Ini juga ada pilihan Menuntaskan Semua pekerjaan Mengucapkan salam Dan siapa Dengan sikap Ramah Mengkomunikasikan Informasi aktual Dan akurat Misalkan Mengucap salam Dengan sikap Ramah Ya, kemudian Akuntable Kita pilih Misalkan yang Misalkan saja ya Memanfaatkan sumber daya Satuan pendidikan Ini sekedar Contoh saja ya Kemudian kita pilih Memanfaatkan Fasilitas Memanfaatkan Dengan peruntukannya Kemudian yang Kompeten Misalkan kita pilih Yang Membantu Peserta didik Rekan sejawat Dan orang lain Untuk belajar Ini contoh saja ya Memfasilitasi Proses berbagi Pengetahuan Misalkan Oke Ini sampai Dengan Kolaboratif ya Nah, kalau ini sudah Terisi semua Maka Kerangkuman Nah, kita lihat Rangkumannya ya Perhatikan Dari langkah Satu Langkah Dua Langkah Tiga Langkah Empat Sudah kita Lakukan Sekarang kita lihat Rangkumannya Jadi ini mirip-mirip Apa namanya Kalau kita pesen tiket Itu kan ada rangkumannya Apakah kira-kira Sudah benar ya Nanti kalau sudah benar Kita simpan Draft ya Pertama Rencana hasil kerja Meningkatkan Praktik Manajemen kelas Yang berfokus pada Penerapan Disiplin positif ya Tadi yang kita pilih kan Disiplin positif Kemudian Kualitasnya Tingkat upaya Penerapan Prinsip Disiplin positif Untuk mengelola Perilaku dan Kebiasaan kelas Yang disepakati Bersama Nanti Bukti dukungnya Hasil Observasi Kinerja Guru Targetnya Satu kegiatan Target waktunya Adalah Per semester Yang kedua Rencana hasil Kerja Meningkatkan Kompetensi Yang keempat disediah Melalui peran Sebagai Partisipan Seminar Dan selanjutnya Kemudian Yang ketiga Adalah Rencana hasil kerja Meningkatkan Kompetensi Melalui peran Sebagai Peserta Berbagi Praktik Baik Ini nilainya Empat poin Yang tadi Empat Poin juga Nah Semua dicek Anggap Ini sudah Benar Maka Nanti tinggal Simpan Draft Kita klik Simpan Draft Nah Berhasil Disimpan Disini ada Kata-kata Lanjutkan Draft Kalau memang Kita mau Mengubah Atau Mengedit Ini disini Ada keterangan Anda dapat Mengajukan Draft Keatasan Mulai Dari Januari 2024 Pukul 10 WIB Jadi Ini Hanya Latihan Saja Hanya Latihan Saja Nanti Mulai 2 Januari Maka Kita Betul-betul Membuat SKP Dari Platform Merdeka Mengejar Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh